santet terus pelet gitu menurut pandangan lu gimana sih ini kok ada ga sih sebenernya seperti itu karena kan kita pernah, gue pernah denger nih eee...santet itu lebih-lebih bahaya bisa ngebunuh orang gitu lah ngebunuhnya tanpa orang itu bisa masuk penjara tau betul betul karena kan ga ada bukti betul nah menurut lu seperti apa sih santet sama pelet blablabla gitu lah ya yang aneh-ane lah intinya itu dalam pandangan lu sebagai indigo apa sih gitu loh dan kalo bisa cara menangkalnya seperti apa gitu loh kalo yang selama gue alamin sih ya eh pernah gitu loh pernah yang menemukan tentang ada orang minta tolong emang yang gue liat ternyata bukan penyakit-penyakit dari alami ya medis lah ya bukan penyakit medis bukan penyakit medis emang beliau-beliau yang pernah gue temuin hmm ternyata pernah dibawa lebih dari 3 rumah sakit gitu loh wow itu pun rumah sakit spesialis semua gitu loh bener bener sampai penasaran ya sampai puluhan juta gitu wow bahkan luar biasa bisa dikatakan ratusan juta pernah gue temuin tuh orang begitu ratusan juta makanya gue kaget hmm masih dikatakan belum gak ada penyakit apa-apa gitu loh hmm hmm luar biasa akhirnya ya gue coba ya coba meditasi gitu loh hmm gue ya Allah tunjukkan kuasamu ya Allah tunjukkan kuasamu gue seperti itu aja gue hmm tunjukkan kuasamu akhirnya ditunjukkan oh ternyata penyakit itu ternyata ada orang orang yang membenci oke seperti tidak kesampean untuk berbuat menghadapi dia tidak sanggup hmm mungkin dari sosok itu ya ada jenis-jenis kayak santet sih setau gue banyak jenisnya oke oke yang dari bunuh secara cepat betul bunuh perlahan-lahan begitu ya buat sakit dulu iya misalkan gitu ibaratnya ya dibuat menderita seumur hidup ada pun seperti begitu kan santet bisa kan ada yang seperti itu sih ada hmm yang gue pernah temuin adalah salah satu bisa dikatakan itu ada di pulau jawa hmm gue pernah ngobrol hmm pada saat itu sih gue mendatangi makom sebuah makom yang emang dikatakan oleh warga sekitar itu keramat wow dan warga sekitar pun tidak ingin gitu loh istilahnya takut lah hmm gitu pada saat itu gue memberanikan diri gitu untuk mendekati dan kebetulan disitu ada sosok bahasanya kuncen ya oh kuncen kuncen gitu penunggu situ kalau kuncen gak tau itu juru kunci lah ya juru kunci betul betul juru kunci itu bahasa bahasa bener ya jadi ya itu akhirnya gue temuin coba temuin kembali lagi keyakinan gue 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 masih ada Allah gitu gue masih ada Allah dengan kelebihan gue gue yakin gitu semua maut segala macem ya semua sudah ada yang ngatur jadi akhirnya gue memberanikan diri gue coba gue bertanya ini makam siapa akhirnya dia menjelaskan ini makam ini makam tua lah intinya kan gitu gak perlu gue sebutin kan gak usah jadi gue sharing gitu akhirnya sama juru kunci situ akhirnya dia ngasih wawasan gitu loh oke ya gue tau sedikitnya tau tentang dikasih tau kalau sampai ditawarin kalau kamu pengen belajar santet bisa aja nah dari situ sedikit-sedikit ya ada yang pengen gue kupas gitu loh juru kunci itu kayak mana-kaya mana sedikitnya ya paham gitu cuman sedangkan gue tau gitu hukumannya gitu loh sebenernya lu mungkin ya mungkin ya karena lu mau begitu mungkin lu mau tau santet itu apa karena biar lu bisa mengatasinya menghadapinya kalau ada orang yang minta tolong lu karena disantet mungkin begitu kali ya iya seperti itu sih kurang lebihnya untuk pengobatnya lah ya pengobatnya seperti apa sih nanganin santet bener betul betul gue setuju kayak ininya seperti itu belajar tentang santet tapi kayak mana cara mengobati santet itu betul betul wah intinya mah belum lah intinya masih belajar dan belajar sih kembali lagi sih dari tentang ke kelebihan gue dari yang gue alamin itu sih gue masih belajar dan butuh proses pembelajaran karena setau gue yang gue diajarin sebagai gue nemuin seorang guru kan lebih dari satu bener ada salah satu yang bener-bener membuat gue selalu keinget jadi hidup ini belajar hidup ini belajar belajar dan terus belajar setiap langkahmu itu belajar oke ya itu aja sih sebetulnya gak ada orang kata-kata orang hebat itu apa bener orang hebat itu hanya milik Allah sebetulnya betul nah untuk ini nih untuk yang apa ya biar orang awam pada tau ini untuk penangkal santet itu apa sih gitu loh karena kan kita rambut sama-sama tapi hati siapa yang tau gitu kan waduh agak berat ini aja jawabannya ini enggak apakah kalau-kalau dari pandangan gue diajarin sama bokap nyokap gue itu ya lu banyakin sholat bener-betul sorry bukan banyakin sholat ya lu sholatnya harus sesuai ibadah harus sholat 5 waktu tahajudnya wiridnya zikirnya apakah itu juga bisa penangkalnya gitu loh sebetulnya apakah ada yang lain kesatu itu ya yang tadi dia nangkal santet takut santet kan ada alasan-alasan tertentu betul biasanya si orang-orang yang dia pernah buat kesalahan atau tidak pernah buat jolim atau tidak gitu loh kembali lagi sih ke diri masing-masing gitu loh oke sebenarnya kalau dia orang takut ya kita balik lagi lah lu pernah punya dosa gak gitu takut santet betul seperti itu seperti itu benar-benar betulnya tergantung amal perbuatan sih sebetulnya ya betul kan ada sebab dan akibat gitu loh bener ada sosok ada yang salah satu orang yang kena santet biasanya orang-orang seperti itu kan punya masalah yang sangat berat seperti contoh kayak bidang usaha Pekerjaan yang sama Pesaing Bener Mungkin Yang pandangan gue Yang gue liat tentang orang-orang yang Kayak berjualan Usaha ya tentunya Contoh salah satunya Kita dagang lontongan Sama-sama dagang lontongan Yaitu tadi betul Rambut sama hitam, pikiran hati Siapa yang tau Kadang kita liat orang itu laris Itulah timbul sifat bisikan-bisikan setan Itulah Makanya kenapa sih harus Dengan keyakinan ibadah tadi itu Makanya harus dengan keyakinan tadi Kita harus yakin Ibadah-ibadah kalau gak yakin pikirannya kemana-mana Ya sama aja nol Itu yang menyebabkan kita akhirnya kena Yang namanya santet itu Betul Ya kita yang gimana kita mau tinggalkan Kalau kita aja gak mendekatan diri dengan yang kuasa Intinya Kita lebih yakin lah intinya Lebih kusuk kurang lagi gitu Lebih kusuk Seperti itu Betul Nah Gue sih pernah denger sih ya Mungkin gue juga pernah dulu ya Ngelakuin gitu Karena kan gue pernah denger Lu coba deh minta bantu sama Para ulama gitu ya Minta bantu syariat Nyariat Nyariat dalam arti itu Berupa media apapun gitu ya Yang pasti masih Konteksnya islami gitu ya Mereka para ustad kiai Apa ya Gue merasa begitu karena Doanya mereka itu Lebih diijabah gitu loh Ya kembali lagi ya Udah namanya sosok Ulama ya Bener Berarti kan sudah Luar biasa Ibadahnya ya Kesatunya ya Ibadah juga Sudah jangan ditanya Namanya ulama Bener Namanya kesatu Dia sudah mendalami Bener Sudah menyerahkan diri gitu loh Istilahnya Sekian persennya Sudah sama yang gue hasalah Sudah Biar diberserah diri lah ya Sudah Bener Kembali lagi Tidak banyak memikirkan dunia lah Intinya Dunianya ya hanya untuk perjalanan Perjalanan aja gitu Hidupnya gitu loh Namanya sosok ulama ya Setahu gue sih seperti itu Bener Bener Karena Kan beda sih namanya Kayak Ustadz gitu loh Sama ulama tuh versinya beda Sama konteksnya Bukan gue mau ngebedain ya Sebenernya gini Bedanya Ustadz sama ulama Kalau menurut gue sih Gue lebih seneng itu Yang berilmu Kalau menurut gue sih Gue sekarang lagi dalamnya Al-Hikmah Iya kan Kenapa Al-Hikmah itu Menurut gue Gue bisa ngaji Dan gue juga bisa Ngobatin orang Nah itu yang gue mau gitu loh Cuman kadang-kadang gini Ada Ada orang Yang berpikiran itu Kita Minta tolong Dengan Ustadz Ya mas Sorry Dengan Ustadz Dengan para ulama Minta syariat Air Ya kan Dikasih wapak Itu banyak orang Ah lu lu syirik Lu lu syirik Bener bener Sedangkan kita tahu Kecuali gue ke dukun Bener bener Ya kan Nah menurut lu gimana Dengan pandangan orang seperti itu Banyak loh mas Banyak loh Kadang-kadang kita ngeliat Dalam dompet tebal gitu kan Mas lihat apa ini wapak Malu syirik Ya padahal dalam hati gue Mungkin karena mereka Belum punya Gambaran Mungkin gak punya Apa ya Ilmunya kali ya Jadi mereka seperti itu Kalau gue Ya sebenernya Kalau dia itu masih Dalam konteks Alkurat sih It's okay Kalau kata gue sih Kecuali kalau Misalnya dia Diperbudak oleh setan Bener gak sih Nah menurut lu seperti apa tuh Sebenernya sih Simbel sih Kalau ngadepin Kalau dari Pribadi gue sendiri Kalau kayak ada orang yang Bener-bener Ngadepin orang-orang Seperti itu Ya semua punya Kepercayaan masing-masing Betul Ya bahasanya sih Gampang Neraka aku bukan Neraka mu Surgamu bukan Surgaku Gitu Intinya sih Kembali ke yakinan tadi Semua hidup masing-masing Apa jalanmu Apa jalanku berbeda Bahasanya intinya Kembali lagi Saya tetap menyembah Sama yang kuasa Itu Allah subhanahu wa ta'ala The one and only Intinya sih Semua punya hak masing-masing lah Kembali lagi Intinya kita Tetap tenang Jangan pernah Menghadapi orang-orang Seperti itu Kita harus menjawab Yang bener-bener Anarkis atau apa Itulah gunanya Kenapa kita harus Mendekalkan diri Sama yang kuasa Gitu Itu Si poinnya Di situ Gue sih Kalau yang ini Gue lebih ke Pribadi gue Dan keluarga gue Jadi gini Kan lo tau sih Waktu itu Lo pernah Kucinan tentang Anak gue Yang banyak orang Melihat Anak lo ini Belum bisa kelihatan Apakah indigo Atau six cents Anak gue yang pernah Enami itu Nah gue itu pernah Pernah-pernah tau Dan memang itu Karena gue pernah Dengar tuh Pernah lihat di youtube juga Ada memang indigo Tapi disamping dia tuh Sering dengan Dengan makhluk Seperti itu Cuma dia muslim Gitu loh Kalau gue liat Dari sisi Ke balik Ke gue Bukan ke Kemanusiawi ya Ke batin ya Memang anak gue itu Beda gitu loh Nah gue mau tau nih Tentang lo Dari Apa ya Tentang gue Tentang cerita gue Itu bener gak sih Kalau dari pandangan lo Sebagai indigo nih Kalau bahasa kerennya Aktifin lah Mode indigo lo nih Sekarang nih Gitu ya Jadi Kalau Dari gue sih Apa ya bahasanya Karena versi pandangan Berbeda ya Beda Karena setiap detik Itu banyak perubahan Bener Di Apa Sirkulasi Dari tubuh kita ya Betul Kadang setiap waktu Entah sore Entah siang Entah malam gitu Betul Apa yang kita lihat Ya kemungkinan besar Kadang gue liat nih Pagi ini mungkin lagi ditunggu Sama sosok yang namanya leluhur Gitu loh Apalah Gitu loh Mungkin leluhur itu Entah lagi dimana Kita tidak tau Kadang kita bertanya lagi Sama Sosok Kayak manusia-manusia indigo ya Bener Kadang mereka pandang Kebetulan emang kadang lagi Yang nunggu beda Bener Itulah kadang Jadi Kontraversi Kebanyakan Begitu Cuman kalau kita Pembelajaran lagi Pembelajaran lagi Ternyata Kita saring-saring Ternyata Ya bukan menetap kita Seperti tangan Ya tangan aja Namanya sosok penunggu Sosok yang menemani Ya tidak Mungkin dia Di situ-situ aja Mungkin dia Entah pulang Kemana Gitu loh Setau gue sih Seperti itu Kadang makanya Ada pandangan orang Yang melihat Wah ini Akhirnya Timbul lah Rasa orang Yang tadinya Percaya Pak gue gak percaya Sama lu nih Gue kesana Ke orang pinter itu Kan bahasanya gitu sih Bener Bener Ngelihat dia begini Ada orang ini Tapi Gue ke orang pinter ini Beda lagi Kok ke lu beda lagi Akhirnya ada penjelasan Seperti itu Jadi Jangan Salah tanggap ya Jangan salah persepsi Itulah Makanya Ini suatu pembelajaran sih Menurut gue Dan kawan-kawannya Semua Jadi sebetulnya Setiap waktu itu Ada perubahan Oke Jadi entah Sosok yang Menunggu Atau Pendamping ya Pendamping Jasad Kemungkinan Entah sore Mungkin dia lagi pergi kemana Pas dilihat Kok gak ada Malah ada sosok yang Mengerikan Atau seperti apa Itu sih Sebetulnya versinya Seperti itu Bukan Ngada-ngada Mungkin yang dilihat Pada saat Malam hari Dilihat Sosok yang berbeda Pada pagi hari Sosok yang berbeda juga Betul Berarti balik lagi Sebenarnya sih Memang Memang ada Cuman Berbeda Jadi kan banyak orang Yang ngomong Kata lu tadi Orang pinter Ngeliatnya beda-beda Itu karena Si yang memang Yang pendamping dia Sebenarnya gak lagi Disitu Betul Kayak gitu Maksudnya Memang lagi gak disitu Yang malah Yang situ Sebenarnya Bukan punya dia Misalkan Benar Hanya-hanya Orang lewat aja Apa makhluk yang lewat aja Bisa Jadi kan Kadang kita kan Main di suatu tempat Kadang kita tidak tahu Tempat itu angker Atau tidak Betul Sebetulnya sih Kembali lagi Kalau menurut gue sih Semua tempat itu gak ada yang angker Karena orang sendiri Yang ngebuat Suasana itu Menjadi angker Betul Kembali lagi ya Tidak pun diciptakan Semua sama Allah Betul Kalau dari gue sih Ya kelebihan-kelebihan gue sih Dari situ aja sih Banyak orang nilai Ya ternyata Sepertinya Dia tanggapannya baik Orang itu Kalau gue Bicara seperti itu Baik Sangat baik Dari versi yang gue Pernah temuin Walaupun sedikitnya Ada orang-orang yang Benar-benar Gak percaya Tapi Benar-benar Kadang mereka Kan saking penasarannya Akhirnya gue bawa Ayo loh Ibadah dulu Yakin dulu Islam kita ini Sudah benar Atau tidak Nah bahas yang angker nih Saya baca seorang awam Wih rumah ini angker bro Rumah ini angker bro Nah Gue mau nanya begini Makhluk-makhluk seperti itu Makhluk asan mata itu ya Mereka itu bisa baca Dari kita ngomong Atau mereka baca Di dalam hati kita sih Karena gini Semakin kita Makin takut di dalam hati Itu Itu bullshit sih Jadi gini Kita nih So Gak takut lah gitu ya Tapi di batin kita takut Oh tetap aja kita takut gitu Benar-benar Nah gue balik lagi Makhluk-makhluk Makhluk astral Ataupun makhluk Halus seperti itu Yang kasat mata itu Mereka itu ngebaca kita itu Dari ngobrol kita seperti ini Yang keluar dari mulut Atau Mereka Dia ngedenger Obrolan kita Apa dalam hati gitu loh Menurut pandangan lu Sebagai indigo Jadi Kalau versi gue sih ya Unik sih sebetulnya Pertanyaannya Buat pembelajarannya Bagi yang belum Paham ya Jadi Pribadi gue sendiri Kalau seperti itu Mereka kan melihat kita Oke Betul Secara tidak langsung Betul Betul Supaya Kalau setau gue Dari pandangan mata gue sih Dari tingkat keimanan kita loh Oh Gitu Oke Oke Jadi pandangan mereka, kalau iman kita kuat, besar, mereka pun takut gitu loh. Seperti ada cahaya gitu loh. Cahaya yang memang benar-benar membuat mereka ya kalang kabut lah. Intinya seperti itu sih. Jadi nggak ada yang tempat, karena kembali lagi, keimanan kita berarti tipis. Nah itulah kenapa kita harus yakin. Dengan ibadah, kita sholat, berbuat baik, segala macem. Tetek bengek lah pokoknya, ngecaprak, segala macem lah. Betul, betul. Seperti itu gitu loh. Karena sih memang yang kayak gue dululah gitu kan, pernah takut gitu loh. Ada kawan-kawan juga sih yang ngomong, wah itu mah, jangan coba bro, angker bro. Segala macem-macem. Ya kalau gue balik lagi, ya kalau dia ngeganggu ngapain gitu loh. Benar-benar. Kan kita nggak ngeganggu, kecuali nih gue mau nepak di situ gitu loh. Beda itu beda. Beda kan, nah itu kan ngeganggu gitu kan. Beda. Nah gue di situ, gue nggak ngapa-ngapain gitu kan. Benar-benar. Memang gue sekarang ya cuman pengen lewat aja mungkin. Tapi kan orang awam itu berpikiran beda gitu kan. Cuman ya ada catatan sih ya. Kembali lagi ya gue potong bahasa. Ada catatan. Yang namanya tempat angker atau apa. Kembali lagi. Tetep kita harus ada izin. Dalam artinya yang kita belum pernah kita kunjungin. Menurut orang sekitar itu angker. Oh berarti kita punya tatanan. Itu tadi. Makanya kenapa sih gue bilang tadi belajar ahlak sopan santun bukan kepada sesama manusia aja gitu loh. Jadi terhadap yang orang tidak terlihat pun kita harus bahasanya permisi lah gitu lah ya. Biar lebih mengerti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Saya ingin berkunjung di sini. Berarti kalau bahasa dulu setiap lu lewat angker ngomong-ngomong tamong gitu. Gak usah lah ya. Ya ada yang sebagiannya seperti itu gitu. Tapi lebih bagusnya kan kita mengucapin salam toh. Mereka juga ada jin muslim. Betul betul. Kan gak semuanya jin itu kafir kan. Karena versi mentamong itu banyak ya. Ada yang dipakai kan setiap suku kan beda-beda. Ada yang harus emm. Karena orang DM-DM doang. Betul. Mengerti. Berarti kan kita sudah suatu permisi sih sebetulnya. Karena emang kembali lagi versi keyakinan tadi. Kalau kita yakin bahwa DM aja untuk permisi. Mereka lebih ngerti ketimbang kita gitu loh. Benar. Karena ya pembelajaran gue gitu. Menemuin sosok-sosok guru yang gue udah temuin. Ini loh. Gue lebih mengerti tentang. Oh seperti ini loh. Gue harus seperti apa sih gitu loh. Benar. Benar. Yang harus ada bahasa seperti ini. Ya gue jawab harus seperti ini gitu loh. Makanya jadi suatu. Kebanggaan tersendiri gitu loh. Seperti ini. Jadi kesimpulannya sih simple. Gue jadi seneng bicara dengan orang. Karena gue udah tahu nih. Bakal hati orang ini seperti apa nih. Betul. Gitu loh. Kalau dari versi gue sih seperti itu. Setuju. Ya kadang-kadang juga sih. Kita bahas. Apa ya kita lagi mau ngobrol. Tiba-tiba ada yang ada yang nguncuk. Oh dia ini mau bakal dibahas ini nih gitu ya. Seperti ini maksud lu kan. Iya. Kadang ya sedikitnya kadang lebih baik gue tidak tahu gitu loh. Benar. Walaupun gue udah tahu lebih baik gue menjadi orang-orang biasa aja gitu loh. Lebih menikmati. Walaupun nanti bakal jawab. Gue bakal jawab. Seperti ini seperti ini gitu loh. Benar. Udah gue atur nih jawabannya nih. Benar. Cuman kadang ya tidak luput ya namanya kita. Manusia ya. Menurut gue manusia biasa. Kadang gak luput dari salah dan lupa gitu loh. Mungkin itu kan hanya suatu ya ada kebenaran mungkin kelebihan-kelebihan gitu lebih banyak. Walaupun kadang banyak salahnya juga gitu loh. Kadang-kadang juga begini loh bro. Banyak orang yang awam yang benar-benar gak ada dari lahir. Terah dari lahir gitu ya. Sanat lah ya. Itu mereka pengen mau jadi punya six sense. Bisa melihat makhluk halus. Dan mau jadi indigo gitu loh. Sedangkan kalaupun kita sudah punya six sense ataupun indigo. Sebenarnya kita gak mau gitu. Benar-benar. Setuju gak sih menurut lu begitu? Karena gini. Kita ya. Kalau mereka orang yang biasa. Orang biasa. Itu melihat. Ya hanya manusia aja kan bro. Benar. Kalau seperti kita yang indigo dan six sense. Kan semuanya kelihat tuh bro. Benar. Seperti mereka juga kan. Bersosialisi juga kan di dunia mereka gitu. Nah apakah. Kalau di diri gue sih. Gue alhamdulillah. Gue gak nyesel gitu loh. Punya kelebihan itu. Nah menurut lu gimana sih gitu loh. Sebenarnya gini ya. Kalau yang seperti itu. Kembali lagi tergantung kita ya. Kuat kitanya atau enggak gitu ya. Ingin. Nyamannya kita dimana sebetulnya. Benar. Kalau kita tidak menyukai. Tinggalkan. Dengan hal-hal seperti itu. Lebih baik kita. Ibadah yang lurus-lurus aja. Gitu loh. Betul. Gitu aja sih. Simple sih sebetulnya. Kalau kita tidak menyukai. Dengan kita sudah melihat. Yang gini gini gini. Ya udah. Ngapain kita pedulikan gitu loh. Benar. Inti poinnya ya. Kita yakin aja sama yang kuasa. Apa yang harus kita jalani. Jauhkanlah larangannya. Kan gitu. Benar. Berarti kalaupun memang. Kita ini enggak bisa. Six cents ataupun ini. Duk aja jangan-jangan. Jangan mau menjadi seorang indigo. Atau six cents gitu ya. Benar benar. Karena kalau gak kuat. Ya bakal ngeblank. Kata lu bahas tadi pertama itu. Bisa depresi sih. Bisa depresi. Karena tiba-tiba. Kita hanya bisa melihat manusia nih. Manusia punya kuping segala. Kan di dunia mereka. Itu kan semua bentuk. Betul kan bro. Karena emang indigo itu kan banyak versi sih ya. Benar. Kalau dari pandangan gue yang gue udah temuin ya. Kawan-kawan yang punya kelebihan. Seperti gue. Jadi ada bahasa gini. Ada yang emang cuma bisa melihat. Ya. Ada yang bisa berkomunikasi. Betul. Ada yang bisa mendengar saja. Nah benar. Ada yang bisa melihat tapi tidak bisa mendengar. Betul. Betul. Karena versinya banyak gitu loh. Ada yang bisa kita bisa memandang dari luar jangkauan yang emang kedepannya apa. Ada. Benar. Ada yang tidak bisa. Cuma oh bisa melihat dalam keadaan mendadak di mata kita. Betul. Gitu loh. Ini emang versinya beda-beda ya. Kalau tadi versi gue ada yang melihat dari jarak jauh gitu loh. Katanya bisa nerawang sana nerawang sini. Benar. Betul. Gue juga bingung apa itu sebagian dari indigo juga kan. Gue gak ngerti kan. Yang gue alamin sih. Karena kanan-kanan kunikan itu banyak orang bilang versinya kamu punya kelebihan. Ada yang bilang indigo. Ada yang punya yang dibilang katakan kawan gue itu. Ada yang kepo sih ya. Yes. Lo ini punya mata batin. Eh. Ya kita bilang. Ya biasa aja sih sebetulnya. Karena mungkin. Karena gue mulai nyaman dan gue mulai nikmatin. Mungkin seperti itu sih. Betul. Kembali lagi. Di ibadah tadi itu yang buat gue mulai yakin ketetapan sabar. Rasanya tahan-tahan gitu loh. Jangan sombong atau apa sih. Poinnya sih kesitu. Benar. Benar. Ya balik lagi berarti. Udahlah yang kalau yang memang dapetnya. Seperti ini kasih Allah. Seperti orang biasa. Ya udah. Sepuri aja gitu kan. Dimatin aja sih. Dimatin aja. Jangan mau. Ngelet orang-orang. Apalagi sekarang banyak YouTube. YouTube segala macem. Indigo segala macem. Lu pengen itu ya jangan. Kenapa? Takutnya gak kuat lu kolaps. Gia gak bro? Ya bisa gila gitu. Ah iya? Bisa gila. Makanya ya kalau yang ada keinginan seperti itu. Carilah guru dengan keahliannya sendiri. Betul. Dengan memaknya sendiri. Seperti itu. Ya lu mau bisa begitu ya cari yang gurunya seperti itu. Betul. Betul. Jangan lu punya begitu. Nyarinya guru yang guru matematika. Atau guru IPA. Kira-kira gak nyambung. Kira. Nyari di toko besi. Masuknya ke rumah makan. Kira-kira gak nyambung. Betul. Seperti itu juga kita pembelajaran. Pembelajaran yang tentang namanya keahlian kebatinan ya. Salah satu keahlian kebatinan yang seperti itu. Betul. Karena merasakan. Merasakan gitu. Akhirnya mendalami. Akhirnya kita harus menemukan keahliannya gitu. Betul. Intinya kita belajar dulu deh. Belajar tentang yang namanya sholat. Seperti apa. Karena tidak mudah gitu loh. Kalau menurut gue gitu loh. Banyak orang-orang yang bertanya. Kenapa sih gue gak bisa gitu loh. Bener. Lah. Kenapa lo ngomong begitu sama gue. Sedangkan gue juga. Bisa begini yang gak ngerti gue juga gitu loh. Makanya gue. Banyak butuh-butuh bimbingan. Bener. Dengan kelebihan-kelebihan gue juga. Ya tetep lah. Gue gak mau yang dikatakan gue orang gila atau stress. Karena. Awal-awal mula gue dikatakan seperti itu. Oh lu ini udah gila atau apa. Makanya itulah dari nasihat-nasihat orang tua. Betul. Carilah sosok guru yang bener-bener membimbing kamu. Betul. Betul. Cari yang bener-bener di jalan yang benar. Betul. Setuju gue gak lagi setuju. Itu sih sebetulnya sih. Enggak gak. Enggak istimewa-istimewa. Karena emang menurut orang istimewa ya dari versi gue sih biasa aja sih ya. Dan ya tetep jalani apa yang sudah ada. Syukuri apa yang sudah kita punya. Betul. Gitu aja sih. Poin dari situ. Betul. Karena kan sudah ada partnya sendiri. Allah nurunin kita seperti orang biasa dan tidak bisa six sense. Ya memang wayahnya Allah yaudah cuman-cuman segini. Iya mau didorong-dorong doser juga kalau belum wayahnya kan gak bakal bisa gitu loh bahasanya. Bener. Karena kan kita nyari, ya kita hidupnya nyari karomahnya kan. Nyari rezekinya, rahmatnya Allah gitu kan. Cuman kalau lu mau maksain memang gak bisa ya sampai kapan tuh gak bisa tau kalau dia belum ngijinin kan gitu kan. Kembali lagi itu tadi keyakinan, keyakinan, keyakinan tadi itu. Bener. Semua yang puasa. Bener. Kalau kita udah gak yakin ya gak akan tercapai. Yang ada apa bisikan-bisikan setan yang bakal masuk ke kita. Betul. Akhirnya jolim. Betul. Timbulah rasa jolim kita berbuat jahat. Bener. Berbuat buruk. Akhirnya berprasangka buruk sama orang lain gitu loh. Betul. Itu yang membahayakan kan kebanyakan seperti itu. Bener. Kembali lagi kita banyaklah beribadah. Iya bener. Mendekatkan dirilah sama yang kuasa. Betul. Insya Allah kalau kita sudah mendekatkan diri sama yang kuasa. Ketenangan, tingkat ketenangan itu akan ada. Bener. Udah gue rasain dulu. Iya. Seperti itu sih sebetulnya yang gue rasain tentang masalah keindigoan ya. Bener. Bener. Lebih baik perbanyaklah ibadah. Iya. Gitu loh. Kalau apa yang kita sudah punya, jalanin aja. Bener. Kalau itu kehendak Allah ya pasti akan terjadi gitu loh. Betul. Betul. Semua itu orang banyak keunikan. Gak semua orang itu sama. Betul. Ya mungkin versi indigo lu seperti ini. Dan versinya gue seperti ini gitu kan. Iya seperti itu. Kan beda-beda semua kan. Kata lu juga kan banyak kawan-kawan lu yang indigo pun gak semuanya bisa seperti. Beda-beda versi. Bener. Gak semua sama kan. Kalau pun diciptain semuanya sama, ya apa bedanya gitu kan. Gak ada seninya. Gak ada seninya gitu ya. Gak ada seninya. Masa semuanya sama. Contohnya kayak kita ada laki-laki dan perempuan. Ya berarti indigo pun ada yang beda-beda gitu kan. Iya sih kembali lagi. Tetap kepada niat baik. Bener. Ya jangan pernah lah yang namanya kita buat aneh-aneh atau apa-apa. Betul. Ini kan suatu kelebihan yang benar-benar ya untuk nolong sih. Kadang ada yang... Jarang loh orang dapet seperti itu gitu kan. Ya Alhamdulillah. Dari gue pribadi sih gue sangat bersyukur dan Alhamdulillah Allah ngasih kelebihan seperti ini ya. Bener. Dalam artian kembali lagi versinya gue bisa ngebantu orang. Betul. Ya berbuat baik lah intinya lah. Dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Bener. Dengan kelebihan-kelebihan ini gitu loh. Berarti poinnya gini berarti ya. Orang yang sudah mempunyai indigo ataupun siksen itu ya minimah dijalankan itu sesuai cara di Islam dan untuk menolong orang. Betul. Betul kan. Dan yang kedua kalaupun orang itu gak mau menjadi indigo dan atau punya siksen dengan dia belajar pun masih bisa toh gitu kan. Masih bisa sih. Cuman kalaupun memang dia gak bisa udah bersesuai gak bisa ya udah memang kodratnya kan. Ya intinya kembali lagi keinginannya mau seperti apa. Bener. Cuman kalau lu keinginannya cuman angot-angotan kalau bahasa gue ya. Angot-angotan itu males-malesan ya percuma gitu kan. Iya. Yang penting keinginan tadi. Betul. Versinya karena banyak. Kalau yang dari versi indigo ya. Kalau ada orang yang kepengen seperti indigo gitu loh. Ya mending sih saran gue sih lebih banyak kembali lagi ke ibadah tadi. Betul. Setuju. Karena versinya emang keyakinan kita mendekalkan diri sama yang kuasa insya Allah apa keinginan kita sih sampai gitu loh. Karena kan lu pun menolong orang ngobatin orang pun ya balik lagi dengan syarat-syarat Islam yang ada di Al-Quran kan. Betul. Lu baca sahadat, Allah buku baca istrih. Ya padahal gue masih ngaji aja ya masih ya beletot-beletot lah gitu loh. Tapi kan lu mau gitu ya mau belajar lah. Ya keinginan gue sih kepengen gitu loh bahasanya. Itu diajarkan gitu loh. Betul. Diajarkan Allah mengajari. Eh harus belajar ya seperti itu. Makanya yaudah maju terus-maju terus jauhi larangannya gitu loh. Benar. Jalani perintahnya seperti itu. Betul. Simpel aja sih sebetulnya kayak mungkin dari versi indigo gue kayak gue harus bisa ngeliat orang atau apa. Ya mungkin ada yang gue tutup-tutupin juga dalam artian kenapa orang itu gak ini kenapa gue harus cerita kan. Benar. Jadi orang-orang yang pernah bercengkrama aja sih yang pernah selalu gue nasehatin atau apa. Dia semampu gue sih dengan tingkatan yang gue mampu gitu. Betul. Gue harus bla 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 bla. Yang ada orang katanya keblinger loh katanya kan gitu bahasanya loh. Benar. Istilahnya wih so hebat amat sih loh gitu ya. Gue gak mau yang seperti itu. Cukup yang penting tanggapan orang itu baik udah jadi poin rasa syukur gue. Berarti dia sudah menerima gue gitu loh dengan ahlak gue itu. Tadi makanya belajar ahlak tadi itu. Walaupun gue baru ya baru bahasanya belajar-belajar dan terus belajar gitu. Makanya banyak kalaupun orang yang seperti lu, seperti yang sudah punya ilmu, mereka itu sebenarnya gak mau ngumbar loh. Betul. Iya kan kenapa? Karena ya kita udah punya partnya sendiri. Dikai lu tadi, gak semuanya itu harus diomongin kan. Gak semuanya harus dibicarakan. Nah benar. Atau apalagi kita tahu keburukan gitu loh. Oh betul. Kawan atau apa kita umbar. Ya kita harus ada yang harus kita bicarakan dan harus kita tidak bicarakan gitu. Betul. Sedikitnya kita tahu gitu loh. Gue tahu nih. Udah jelek banget nih keburukan ini. Ya sudah kita tutupin. Paling gak minimal kita ada bahasa-bahasa nasihat aja sih sebenarnya. Setuju. Setuju setuju. Karena poinnya gini, akan timbul hasil yang baik gitu loh, mempererat alisilaturahmi yang baik. Benar. Dengan kawan, dengan saudara gitu loh. Benar. Betul. Dan rejeki pun bakal baik gitu loh. Oh iya, setuju juga. Sangat luar biasa itu nanti poinnya dengan rejeki itu pengaruh gitu loh. Tidak menentukan, kemungkinan bakal seperti itu nanti. Makanya gue pun, kita menolong orang, itu pasti orang pun menolong kita gitu kan. Itu sangat, ya bahasanya ada timbal balik, intinya jangan mengharapkan juga gitu loh. Betul. Ini yaudah kita lilah aja ya, semua yang berasa. Jangan kita menolong, itu tadi. Dikasih itu diterima, gak dikasih jangan minta gitu loh. Itu beda versi ya, beda versi itu namanya versi dukun. Betul. Kalau gue sih bahasanya kalau begitu tuh apa ya, mengharapkan benar gitu loh. Jadi kita mau nolongin orang itu gak 100%. Benar, benar. Iya kan? Kayak sekarang kita menolong orang itu kan kita berpahala juga tau. Benar, benar, benar. Kadang-kadang kan banyak sih orang-orang ngomongnya, ininya ke materi. Benar, benar. Iya kan? Makanya gue apa ya, ah udahlah lilahi ta'ala yang kata lu omong ini tuh kalau gue nolongin orang segalanya. Muda. Kalaupun memang itu ya Allah yang bakal udah dapet ganjaran dengan pahala tau gitu kan. Benar, benar, benar. Benar, benar. Nah, jelas nih, apa ya, kita bagi dengan indigo itu untuk kemotivasi ataupun untuk kawan-kawan yang biar gak kena ke halal mistis itu gitu loh. Gue minta indah pendapat dulu itu apa cara-caranya. Biar gak terpengaruh gitu. Terpengaruh satu gak terpengaruh, terpengaruh dalam lingkaran kejahatan, lingkaran setan lah gitu ya. Ataupun kedua, kita biar dijauhkan dengan santai seperti yang gue bahas tadi. Nah itu, nah dari versi lu seperti apa gitu? Kalau dari pribadi gue sih, intinya kembali lagi. Kalau kita emang ya tidak percaya dengan hal gitu, ya sudah. Jangan pernah ikut campur dengan hal seperti itu. Cukup jalani hidup yang apa yang kita punya gitu aja. Rasa syukur tadi. Rasa syukur, rasa apa yang kita punya, jalanin aja udah simple kan. Apa tujuan kita, ya kerja-kerja aja. Gak usah mikir aneh-aneh, jangan berperasa gak buruk sama orang lain. Insya Allah akan membuahkan baik-baik juga semuanya hasilnya gitu loh. Benar, benar. Berarti balik lagi, apa yang kita tanem, ya yang kita panen lah isilah hasilnya. Iya betul, 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 betul. Oke, oke. Bro, senang nih bro, udah ngobrol-ngobrol nih bro. Ya, gak apa-apa sih, karena udah lama juga kita gak. Iya, udah lama. Ngobrol lah bahasanya ya. Benar, benar, benar. Kenapa gue gonggong begini, biar orang itu ada motivasinya gitu loh. Motivasinya, setuju sih seperti itu sih. Sebenar Indigo ini bisa nolong orang loh, gitu loh. Siksen ini bisa nolong orang, dan gak semuanya itu tidak melihat syariat Islam gitu loh. Benar, benar, benar. Nah, gue ngomongin seperti itu gitu, makanya, yuk gue kontak dulu gitu loh. Benar, 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 gitu kan. Iya kan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ada hikmahnya lah ya. Benar, dan mudah-mudahan sih bermanfaat, benar. Ya, mudah-mudahan, amin, 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 amin. Oke, bro, gitu aja. Oke, sip, 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 sip. Kita tetap jaga silaturahmi lagi, bro. Oke, siap, siap. Kita ngopi dulu kayaknya nih, seru. Siap, kita ngopi dulu. Oke, thank you, brother. Oke.